Itu kayak vanilla cake, tapi ada raspberry-nya. Enak banget. Terus ada kebun binatangnya juga loh di dalam. Kebun binatangnya itu khusus hewan-hewan. Khusus untuk hewan-hewan di Skandinavia gitu, Nordic. Kayaknya ada reindeer, terus ada... Jadi Stockholm itu terkenal dengan metro stationnya dia itu yang penuh dengan karya seni-karya seni gitu lah. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog Lutfi dan Nana. Musim dingin kali ini merupakan pengalaman gak terlupakan bagi kita karena kita libur ke negara-negara Skandinavia di kutub utara dimana matahari hampir gak ada selama sehari penuh, suhu bisa sampai minus 20 derajat, nyetir di salju, bertemu hewan-hewan kutub, dan pastinya hunting aurora yang cantik banget nari-nari di langit. Perjalanan kita mulai dari kota Tromsø di ujung utara Norwegia yang berada di atas lingkaran arktik, lalu ke Oslo ibu kota Norwegia, dan lanjut melihat kota Stockholm di Sweden yang cantik dan maju banget. Penasaran dengan keseruannya? Yuk ikutin vlog series kita Winter Holiday di negara-negara Skandinavia. Pagi teman-teman semua, hari kedua kita di kota Stockholm. Kita hari ini mau jalan-jalan aja mengelilingi kota Stockholm. Sebenernya kita belum tahu sih. Maksudnya kita gak ada planning yang fix mau kemana-mananya itu. Kita mengikuti cuaca juga. Dan mood. Aduh, rambut. Pagi ini agak hujan sih sebenernya. Becek. Ini suasananya. Hujan-hujan. Ini hujan. Tapi esnya mencair gitu loh di jalan. Iya. Ini sudah di atas 0 derajat sih sekarang suhunya. 3 derajat. Kemarin kan masih minus-minus gitu ya. Jadi kayaknya suhunya lebih anget, terus esnya lebih mencair. Kayak gini nih bentukannya. Tuh. Kita mau pake metronya itu. Naik disana stasiunnya. Kita mau sarapan di katanya one of the oldest. Cafe? Ya, cafe. Kayak gitu deh. Ini terkenal. Kita dapet rekomendasi dari temen kita. Ini dapain. Iya. Katanya ada sih naman ban gitu-gitu. Yang khasnya Swedia. Yuk kita cobain deh. Saat ASHD修. Yang m ACCion desai. Aku sudah deh. perto. Dia kikapunen. Tiap sasak. Kita bisa aduh. Sebelum nächsten awal. Sebelum di people-gane. 55Allano. Kuia. ini cappuccino ngopi dulu pagi-pagi kalau ini tuh hot chocolate-nya teman-teman jadi di swedian ini terkenal juga hot chocolate-nya memang kemarin kita sempat nyobain sih enak banget emang, beda gitu rasanya takarannya pas ini kita beli pastry ini cinnamon bun cinnamon bun ini kayak khasnya gitu disini, kita mau nyobain sama ini vanilla terus ini ada kayak cake gitu kue kue isinya raspberry green tea dan lain-lain hot chocolate-nya enak gak begitu manis jadi manisnya itu pas terus gak matteh juga gitu loh rasanya light tapi enak itu kayak vanilla cake tapi ada raspberry-nya mari kita coba enak banget enak banget enak banget bentukannya juga kayak bagus banget ya dan ini slice-nya tuh ditaro banyak jadi kayak kita berasumpi ini banyak yang emas kayak salah satu bestseller mungkin ya soalnya kayak cake slice-nya tuh banyak banget ditaro disana dibanding kue-kue yang lain jadi kita mungkin mau nyobain cinnamon bun dulu kali ya ini 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 namanya cinnamon bun dan katanya ini tuh adalah khasnya sini ya kan khasnya sini jadi kita mau nyobain lembut banget dan itu luarnya sebenernya kayak lekas kan tapi tuh dalamnya lembut banget cinnamon bunnya berasa banget dan bukan yang terlalu manis gimana gitu loh pas lah secara takarannya enak ini kita nyobain yang vanilla-nya teman-teman ada kayak krim vanilla-nya gitu loh yang mengeras gitu yummy emang lembut ya rasa-rasanya lembut vanillanya kayak muncul di akhir-akhir gitu loh rasanya dan bukan yang sintetis gitu rasanya asli vanilla ini kayaknya nanti kamu cobain yang enak banget jadi itu si cinnamon eh cinnamon yang vanilla ini tuh dalemnya ada kayak vanilla custardnya gitu loh pas digigit jadi enak banget terus ada rasa kayak sedikit hint kayak rasa apple strudel gitu enak sih ini enak banget menurut kita kalo kalian ke Stockholm wajib banget nyobain kesini karena worth it banget klasik dan enak banget gitu tempatnya juga nyaman iya menurut kita ini salah satu kuliner nomor satu disini sih gitu yang kita sangat rekomendasiin buat kesini kita rencananya mau naik ferry nyebrangin ke pulau sana tapi ketinggalan setelah berapa detik kita setelah 3 detik ya tapi lebih baik menunggu sih ferry berikutnya 15 menit lagi daripada kita jalan di jalan yang beres nanti kepleset sambil liatin pemandangan kita kita bisa pakai apa namanya kita ini gak perlu bayar lagi loh karena dia udah termasuk dalam sistem sistem transportasi publiknya jadi karena kita udah bayar buat 3 hari yang buat naik bus sama metro itu jadi kita gak perlu sih gak perlu bayar lagi maksudnya let's go ini ada penumpang yang nunggu kayaknya teman-teman, dia mau balik lagi ke pulau gitu cuma nikmatin tripnya doang kayaknya ini dalamnya kalau misalnya mau di dalam dan kedinginan di luar bisa masuk ke dalam ini kita di luarnya teman-teman kata turun di pulau berikutnya pulau tujuan sekarang kita udah di Skansen nama tempatnya ini kayak open air museum gitu di dalamnya kayak kompleks bangunan-bangunan kuno nordic gitu menjelaskan gimana sih suku nordic itu dulunya tinggal terus ada kebun binatangnya juga loh di dalam kebun binatangnya itu khusus hewan-hewan ada yang jatuh tadi khusus untuk hewan-hewan di skandinavia gitu nordic kayaknya ada reindeer terus ada mus mungkin ada beruang juga di dalam yuk kita lihat ke dalam ini kita udah masuk nih ke dalamnya nih kompleksnya kayak banyak gitu ada akwariumnya ada apa namanya kebun binatangnya ada kayak bangunan-bangunan jaman dulunya suku sini banyak lah jadi ini sebenernya bisa seharian sih cuman kita ngejar karena udah jam setengah satu ya siang dan matahari tenggelamnya jam dua-an di Stockholm jadi kita mau cepet aja lah kelilingnya keburu nanti udah gelap sekarang kita lagi masuk ke Baltic Science Center namanya teman-teman jadi ini tuh kayak kayak science center yang menjelaskan hal-hal tentang lautan Baltic yang Stockholm nih salah satunya menghadap ke lautan Baltic teman-teman ini kayak ikan-ikan yang habitatnya di lautan Baltic gitu ruangnya hibernasi jadi karena soal juwan winter kayaknya banyak hewan-hewannya itu yang gak gak di display di luar teman-teman jadi kosong deh kandang-kandangnya contohnya kayak ini nih kandang beruang coklat katanya beruangnya lagi hibernasi pas musim salju gini kan di habitat aslinya dia hibernasi ya jadi gak ada apa-apa deh empty, empty, empty paling adanya kuda pony gitu sih ini yang beneran ada hidup kuda pony teman-teman hewan hewan khas ini kayak gitulah nih kayak gini nih kan kandangnya kosong nih nih kandangnya kosong nih ini juga ini juga harusnya disini ada bison gitu tapi malah gak ada deh kosong ini ada satu nih namanya wolverine hewannya dia makan dia makan ini loh makan rusa kutub yang kemarin yang reindeer kita lihat itu itu ada tuh kelihatan gak ya yang satu tidur yang satu lagi jalan yang satu lagi jalan itu seriusan nih bisa makan ini rusa kutub dia lumayan kecil gitu padahal wow lagi pada ngumpul yang lagi itu banyak banget itu banyak banget itu banyak banget ngumpul ada patroli kuda kudanya gede teman 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 gede banget ini rusa terbesar di dunia teman teman wah ini tuh sebenernya pas di tromso kemarin kita bisa ketemu nih dia di jalan katanya nih bahaya banget bisa ngancurin mobil katanya dan kalau misalnya kita lagi hiking ketemu dia nih bahaya banget sih dia soalnya nyerang manusia juga bisa mematikan dia emang hewan di daerah SS gitu sih itu memang lebih gede dari kuda ya kayaknya dia di daerah ini ada anjing laut nih anjing laut wah masuk 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 ah itu tuh nongol lagi ya masuk lagi tadi ada nongol lagi ini nih nih wah ini nongol gak dingin apa dia ya? ada dua dia ya ada dua kalau ini reindeer nih yang kita lihat waktu kemarin terus akutub ini ceritanya kayak rumah-rumahnya orang sini yang tradisional nah kalau ini tuh itu tendanya suku Sami yang sebenarnya teman-teman yang kemarin suku Sami yang kita lihat pas terus akutub di Tromsø itu dari kayu-kayu gitu wah ini pemenangannya bagus banget teman-teman ada kota Stockholm kelihatan nih dari puncak ini nih wow ini ada api unggun gitu teman-teman buat ngangetin badan di outdoor yang sangat dingin terus kita makan bekal rendang ikan teri sama abon dengan view seperti ini kolam yang membeku kolam yang membeku danau yang membeku makan bekel rendang di outdoor salju-salju dan ada api unggunnya mantul kali oke si ibu-ibu itu teman-teman pakaian tradisional dia kayaknya divisi perapian yang nyalain api-api disini lagi ngambil kayu bakar mau ditaruhin kesini nih biar apinya makin kencang lagi api unggunnya ada tiga itu si ibu-ibunya ngisi api Alhamdulillah udah makan di depan api unggun yang merendang lalu kita ingin lanjut lagi ini suasana apotek jaman dulu sama cafe di swedia jaman dulu coba kita masuk lihat wah gelap begini ya nah kalau ini tuh cafe ya jaman dulu teman-teman ini outdoornya kalau mau duduk-duduk teman-teman kalau stasiun bawah tanahnya Stockholm itu teman-teman banyak apa ya dekorasi-dekorasi seni kayak gini loh ini misalnya kuping bentuk kuping terus banyak kayak keramik-keramik gitu teman-teman karena hujan kita jadinya naik metro station aja keliling-keliling kenapa kita memutuskan keliling-keliling naik metro stationnya aja yang kereta bawah tanahnya karena lihat nih kita ini sekarang lagi ada di metro station loh di bawah tanah ini tuh bukan galeri seni jadi Stockholm itu tuh terkenal dengan metro stationnya dia itu yang penuh dengan karya seni-karya seni gitu lah kalau misalnya digabungin semuanya ya bisa dibilang si metro station yang ada di Stockholm ini tuh adalah galeri seni terbesar di dunia kita nih rencananya mau berhenti-berhenti di beberapa stasiun metronya buat ngerekam-ngerekam dan ngambil gambar dari karya seninya yang bagus-bagus selamat menikmati kita turun keretanya terus naik lagi nih cuma buat water-water untuk turun stasiun terus naik kereta lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 dari setiap masuk di setiap masuk ya itu lah ya jadi lewat aplikasi ini kita bayar buat 3 hari transport bisa pakai bermacam-macam jenis transportasi tadi kayak kita tadi bukan karena kebetulan udah integrated juga ya semua moda transportasi di Stockholm sini ee dalam satu app bayarnya jadi yuk udah ya selama 3 hari ini kita udah nyobain semuanya ya bus terus tram ee itu juga Komuter line tadi. Jadi kayak kereta antar kabupaten gitu. Metro sering. Iya. Keren. Kita lagi ketemu teman kita yang tinggal di Swedia nih teman-teman. Di Stockholm namanya Sahil. Diajakin jalan-jalan. Terus kita sekarang lagi makan di deket rumahnya. Sahil juga. Iya. Ini tempat makannya banyak opsi halal juga dan banyak makanan Asia. Kemarin kita juga di ajak makan. Kayak makan apa ya? Kayak crispy chicken gitu. Crispy chicken Malaysia gitu lah. Namanya Mary Brown. Namanya Mary Brown. Kalau ada teman yang kesini. Kalau ada tamu dari luar kota selalu aja kesini soalnya. Mantap, mantap. Emang enak sih. Kayak rasa MacD atau KFC Indo gitu loh. Sebenernya susah kalau di Eropa nyari yang kayak gitu. Yang halal sih terutama kan. Nah kalau malam ini kita rekomendasi Bapak Sahil. Kita makan makanan Thailand. Ternyata cukup fancy ya. Porsinya juga gede banget. Ini apa tadi namanya? Beef something. Ternyata nggak mesti Thailand sih. Dia kayak agak Asia-Asia gitu. Oh iya iya. Oh iya ada nasi goreng juga tadi ya. Sama laksa ya. Laksa Singapura. Kalau ini patai. Mantap sih dari bentuknya. Full kali. Kayak full gitu kali ya. Kalau ini kayak makanan warteg guys. Oh ini makanan warteg guys. Bener-bener ini bener-bener milih ini kan. Milih dari kaca. Touch screen ya pasti. Oke deh selamat makan guys. Selamat makan. Patainya ini rasa. Ini tetek abang-abang. Enggak pure patai gitu. Tapi itu yang bikin enak ya teman-teman. Berasa di Indo ya. Berasa di Indo. Itu yang mahal sebenarnya. Dari makan kalau di luar negeri tuh. Ya nggak? Hmm. Ya jadi segitu aja video kita hari ini teman-teman. Besok harinya. Hari terakhir kita di Stockholm. Kita mau diajakin sama Sahil. Ke desa yang namanya Sigtuna. Sigtuna ini adalah desa tertua yang ada di Sweden. Kita mau lihat gimana sih keindahan dari kota Sigtuna ini. Dan kita mau lihat juga danau besar yang membeku disini. Dan coba jalan di atasnya. Yuk kita tes apakah bakal jeblos apa nggak ya. Hehehe. Yaudah stay tune terus. Dan ikutin terus video selanjutnya dari vlog kita ya. Intro Live Live How down Coming How down